Intro Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan penerimaan desain prototipe Pembangunan Jumbatan Bangunan Gedung di Banjarmasin dari Intakindo, Kalimantan Selatan Di Ruang Wali Kota Banjarmasin Jalan RMR Tadinata, Banjarmasin Tengah Beisukan Senin 1 Maret 2021 Bentuk prototipe tersebut ada di dua koridor, yaitu kawasan veteran Wanjalan Ahmad Yani Banjarmasin Pemirsa berikut untuk kabar yang selengkapnya Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan penerimaan desain prototipe Pembangunan Jumbatan Bangunan Gedung di Banjarmasin Dari Intakindo, Kalimantan Selatan Di Ruang Wali Kota Banjarmasin Jalan RMR Tadinata, Banjarmasin Tengah Beisukan Senin 1 Maret 2021 Bentuk prototipe tersebut ada di dua koridor, yaitu kawasan veteran Wanjalan Ahmad Yani Banjarmasin PLH Wali Kota Banjarmasin, Dr. Andes Muhyar MAP sangat mengapresiasi bentuk kepedulian Intakindo Yang membantu pemerintah kota dalam memberikan desain prototipe tersebut Usulan ini pun akan dipelajari untuk bisa segeranya ditindak lanjuti Kemudian disosialisasikan terlebih dahulu pada warga yang bangunannya terdampak pengerjaan normalisasi sungai Terutama mengenai bahan dasarnya Setelah itu dikoordinasikan dengan Satgas Normalisasi Sungai Wandinas PUPR Banjarmasin Muhyar pun sangat berterima kasih kepada Intakindo Yang sudah mendukung pihak pemerintah kota Banjarmasin Yang membantu prototipe pejumbatan bangunan gedung ini Agar ke depannya kereda lagi bangunan yang menyalahi aturan Sehingga aliran Banyu lancar hingga ke sungai besar Terima kasih kepada kawan-kawan dari Intakindo Yang begitu besar kepeduliannya untuk berperancarta, ikut serta membangun kota Banjarmasin Khususnya yang diprotek ke jembatan Ini dan jembatan petera Ini akan dikerima Dan mereka ini kan ahli-ahlinya nih Jadi terima dulu Pak ya Berapa lama Pak akan memelaat? Ini saya segeranya Karena ini kan juga bekerjaan dengan waktu Mereka bisa membangun jembatan yang dikumpar, dihayani dan dikerat Ini pastilah, pasti dengan segera-segera mungkin cepat Nanti kita terima, kita pada, kita kontrasikan dengan dulu Kemudian dengan tim sargesnya Kemudian akan kita lanjutkan dengan mungkin penerbitan surat pengusaha Nah, inilah tipe maupun tipe JPD yang harus dilakukan Di dua titik itu Karena tentu kan masyarakat pengusaha dan pengguna jembatan itu kan Khusus karena penunggu, penunggu prototipnya seperti apa yang harus Sementara itu, Intakinde Provinsi Kalimantan Selatan Mengusulkan bentuk prototipe jembatan di Jalan Hamadyani Dengan bahan girder baja full kemudian untuk di Jalan Veteran Material kayu ulin atau kombinasi kayu ulin baja Alhamdulillah Selamat menikmati